Di mana matahari, di mana? China istri nyus. Nih yang hau. Kayak di Bandung. Kayak di Medan. China Panik tak menyangka timnas Indonesia punya pemain nomor 10 yang ofensif. Kekuatan timnas Indonesia menjadi sorotan publik China jelang laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Malik Risaldi dapat pujian berkelas. Timnas China akan menjadi lawan selanjutnya bagi timnas Indonesia pada match day keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Duel timnas China melawan timnas Indonesia digelar pada selasa 15 Oktober 2024 di Stadion Qingdao Yacht Football, Qingdao, China. Pertandingan ini penting bagi China untuk bisa memastikan tiga poin pertama mereka jika tidak ingin tersingkir prematur dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, China tetap mewaspadai kekuatan tamunya yang masih belum terkalahkan dalam tiga laga kualifikasi putaran ketiga ini. Sorotan publik negeri tirai bambu pun tertuju pada sosok penyerang bernombor punggung 10 milik timnas Indonesia saat ini. Pemain liga lokal yang dinilai tampil impresif ketika skuad Garuda berhadapan dengan Bahrain di pertandingan sebelumnya. Secara khusus publik China lewat salah satu media lokalnya memberi pujian tinggi untuk Malik Risaldi. Stryker Persebayo Surabaya ini dinilai banyak menciptakan ancaman ke Gawang Bahrain lewat permainan ofensifnya. Di saat Sintayong banyak mengandalkan pemain keturunan di skuad timnas Indonesia, Malik Risaldi dinilai muncul dengan penuh kejutan. Penyerang sayap lokal Risaldi berhasil menciptakan banyak ancaman lewat permainan ofensifnya, tulis laman 163.com. Ketika pelatih Sintayong menggunakan banyak pemain naturalisasi, ia pun menyadari tim Indonesia harus memberikan ruang kepada pemain lokal untuk berkembang. Risaldi menjadi satu-satunya pemain lokal yang masuk starting line up tim Indonesia melawan Bahrain dan tampil apik dengan mengenakan jersey bernombor punggung 10, imbuh mereka. Media lokal Cina ini bahkan tidak akan terkejut jika Risaldi kembali dijadikan starter saat melawan timnas Cina nanti. Kemampuannya bermain dari sisi sayap benar-benar diakui dan bahkan dinilai sebagai ancaman nyata oleh publik Cina. Tidak mengherankan dia akan terus menjadi starter di Qingdao dan memikul tugas membuka penyerangan ofensif dari sayap, imbuh mereka. Cina memang sangat membutuhkan kemenangan demi menjaga asa bertahan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya tim besutan Branko Ivan Kovic ini sudah menelan tiga kali kekalahan di fase ini dari Jepang, Arab Saudi, dan Australia. Jika timnas Cina kembali kalah, apalagi saat melawan timnas Indonesia nanti, hal itu akan memberi banyak ancaman. Mulai dari tersengkir prematur di putaran ketiga kualifikasi hingga pemencatan yang bisa saja menimpa Branko Ivan Kovic. Sementara itu timnas Indonesia datang dengan perlu percaya diri tanpa kekalahan dalam tiga laga berturut-turut di bebang ini. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya.